Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat table of contents atau mungkin daftar isi ya dan kalau misalnya kalian udah tau cara ini, kalian gak harus bikin daftar isinya itu satu-satu atau mungkin diketik manual gitu ya titik-titiknya dan hasilnya bisa gak lurus ya itu bisa capek banget dan ya langsung saja kita akan mulai, kita akan klik yang blank dokumen ya nah disini kita akan masukin dulu mungkin ya, disini kita akan bikin daftar isinya di page pertama, jadi hanya sebagai contoh dan disini kita akan bikin textnya itu di page kedua ya nah disini misalnya kita akan pilih misalnya A atau apapun gitu ya, atau mungkin B atau mungkin satu atau apapun, misalnya aku suka keju ya misalnya ya, aku suka keju nah yang B nya ya kan, yang B nya ini kita akan pilih misalnya aku tidak suka susu misalnya, atau mungkin aku tidak suka keju juga lah ya, misalnya ini adalah hanya sebagai contoh ya kan dan disini kita akan pilih, ya kita akan block seperti itu saja, misalnya disini kita akan isi textnya ya misalnya, textnya dan disini ada textnya juga, paragraf-paragraf dan ya apapun itu disini kita akan block gitu ya, disini kita akan ke home, dan disini kita akan ke heading 1 dan disini kita akan pilih yang keduanya ini adalah sebagai heading 2 ya nah disini jadi kita akan ke, ya ini yang kotak styles ini, kita akan pilih heading ya, heading 1 atau heading 2, heading 3 dan sebagainya atau mungkin kalau misalnya kalian mau pilih heading 1 semuanya nih, misalnya yang ini heading 1 dan ini heading 1 ya itu terserah kalian, dan setelah itu kita akan langsung saja bikin daftar isinya ya, disini kita akan ke reference, atau mungkin ya reference disini kita akan ke table of contents, dan disini kita akan pilih ya, disini kita akan pilih mau kayak gimana, misalnya mau heading 1, heading 2, heading 3 gitu ya, atau mungkin mungkin heading 1, heading 2, heading 3 seperti ini, atau mungkin kita mau bikin custom, silahkan, misalnya custom seperti ini nah contohnya kayak begini, ya, itu textnya kalian, dan disini mungkin saya akan pilih saja yang otomatis ya, disini kita akan pilih saja yang ini ya kan, nah disini nanti akan muncul, ya kan, tapi kalau misalnya kalian mau jadiin di page sebelumnya gitu ya, jangan di situ gitu, jadi kalian pindahin dulu si ininya, si ke siapa, yang ini garis ini, kesini ya, ke page pertama gitu ya, atau mungkin page kedua setelah, nama dan ya, yang lainnya, disini kita akan ke reference, dan sini table of contents, dan sini kita akan pilih ya, nanti akan muncul seperti ini, dan langsung otomatis gitu, otomatis misalnya, aku suka keju dan aku tidak suka keju ya, contohnya seperti itu gitu, dan disini contentsnya kalian bisa ganti dengan daftar isi, misalnya, daftar isi, contohnya seperti itu kalau misalnya kalian mau simpan di tengah, simpan di tengahnya, caranya dengan seperti itu, udah bekas gitu ya, daftar isi dan kalau misalnya kalian mau bikin sub-bub-nya gitu ya, misalnya apa-apa-apanya, tinggal ya tinggal diisi aja heading 2 gitu ya misalnya, disini kita akan pilih misalnya, aku suka milik kita misalnya, milik kita nih ya, misalnya disini kita akan dengan heading 2, dan disini kita akan mengedit ya, mengedit daftar isinya, update table of contents, disini enter table, nah disini nanti akan muncul ya, disini kita akan tinggal update entire table ya, ini kita akan oke, dan aku suka milik kita, nanti akan muncul di bawahnya ya, nah kalau misalnya kalian mau, misalnya ini sub-bub nih, sub-bub-nya itu ada sub-bub lagi gitu ya, misalnya, aku suka, misalnya suka jasjus ya, misalnya kayak gitu, disini kita akan block lagi, disini kita akan pilih heading 3 ya, nah heading 3 ini, nanti cukup tinggal kalian klik, misalnya disini, disini update table of contents, update entire table, disini kita akan oke, nah nanti akan muncul di bawahnya lagi gitu, jadi ini adalah, ini adalah bub pertamanya gitu ya, dan ini adalah sub-bub-nya, dan ini ada sub-bub-nya lagi gitu ya, dan kalau misalnya kalian mau nambahin disininya tinggal heading 3 lagi, kalau misalnya mau nambahin disininya tinggal heading 2 ya, nah jadi untuk heading heading 1 ini adalah bub-nya, jadi heading kedua ini adalah sub-bub-nya, dan kalau misalnya sub-bub-nya memiliki judul lain atau mungkin punya sub-bub lagi, itu adalah heading 3 ya, yang ini, jadi ini heading 1, 2, dan 3 ya, dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya, semoga kalian paham juga sih ya, dan semoga bisa membantu kalian yang mau bikin makalah daftar isi dengan daftar isi otomatis ya, kalau misalnya manual capek ya, dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa, nama saya R.I.D.Tura berkasihan, dan thanks for watching, bye-bye.